Seluruh calon wali kota dan wakil wali kota Medan menghadiri deklarasi pilkada damai yang diselenggarakan Polresta Besmedan. Ketiga pasangan calon diharapkan dapat menunjukkan semangat berkontestasi secara sehat dan fair agar dipilih dalam pilkada serentak 27 November mendatang. Pasangan calon Riko Waas Zakiuddin Harahap mengapresiasi Polresta Besmedan karena telah menyelenggarakan deklarasi pilkada damai kota Medan 2024. Riko menegaskan rasa persahabatan dan kekeluargaan harus terus terjaga, sehingga semua pihak tetap menjadi saudara sebangsa setan air setelah pilkada berakhir. Selama masa kampanye para paslon pemilihan wali kota Medan tertib mengikuti aturan KPU termasuk pada pemasangan alat sosialisasi. Para paslon juga diminta untuk lebih mengedemankan visi, misi, program, dan strategi dalam menarik pinat pemilih. KPU termasuk pada pemasangan alat sosialisasi. Terus harus kita jaga Selesai, pilkannya kita tetap menjadi saudara Sampai-sampai naik Sampai konsolidasi ribuan kadar Cawabup Bogor nomor urut 1 bersama Cagup Jawa Barat nomor urut 4 Kembali memberi pembekalan terhadap 3.000 relawan Di kawasan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selain mengejar target suara lebih dari 80% Mereka juga dikerahkan untuk mendongkrak minat partisipasi warga mencoblos dalam pilkada mendatang Selain melakukan pembekalan relawan Pasangan Cawabup Bogor dan Cagup Jawa Barat ini juga membagikan paket makanan bergizi Dan susu gratis kepada warga kabupaten Sebagai bentuk penguatan program terusan pemerintah Prabowo Gibran Kita ingin membantu suksesi pilkada Partisipasi ke TPS harus tinggi dan tetap harus terjaga Yang sudah kondusif ini harus dipertahankan Bogor harus kondusif dan nanti melahirkan pemimpin Sesuai dengan harapan masyarakat Partisipasinya juga cukup tinggi Sehingga sukses pilkada ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama dengan para penyelenggara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pauli Wali Mandar Dirga Adi Singkaru Iskandar Baharudin Lopa Melakukan kampanye ke wilayah pegunungan terpecil Paslon nomor urut 4 yang memiliki jargon singkatan digaskan ini Berjanji jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pauli Wali Mandar Akan memperbaiki infrastruktur jalan dan akan mengembangkan budidaya tanaman nilam Sebagai bahan baku parfum dunia untuk ekspor ke luar negeri Sehingga ini menjadi potensi produk unggulan di Polman Dan kalau bisa langsung pengembangannya dalam berbasis ekspor ya Pak Isya Kedepannya tentunya kita harus mendukung ya industri pengolahannya Karena misalnya dengan Pak Iskandar sepakat untuk bagaimana bisa membuat produk unggulan Yang tersentralisasi di setiap desa Dan produk unggulan di desa itu yang akan dijadikan acuan Atau dijadikan produk unggulan untuk ekspor Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang